hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan saya duduk angkasa kali ini kita membahas latihan ke-6 masih di epidemiologi topik case control disini soalnya juga narasi kalau sudah melihat video lima empat ataupun ya satu sampai lima ya sebelumnya itu akan mudah sekali untuk menjawab soal ini ya karena sudah mengetahui polanya oke kita baca dulu soalnya bareng-bareng ya lalu kita coba kerjakan dengan empat langkah data yang dikumpulkan dari 16.000 orang dewasa umur 45 sampai 65 tahun ya menunjukkan bahwa sebanyak 35 persen menderita tekanan darah tinggi sepertiga dari yang tidak menderita hipertensi konsumsi garam dapur rata-rata lebih dari 10 gram per hari dan jumlah garam yang sama lebih dari 10 gram per hari juga dikonsumsi oleh separuh orang yang menderita hipertensi bagaimana kesimpulan penelitian ini dan jangan lupa melakukan uji kemaknaan oke langkah pertama ialah membuat tabel dulu ya nah selanjutnya terapkan si outcome-nya tabel ini dilengkapi ya outcome-nya apa dan juga faktor risikonya apa sini outcome-nya adalah hipertensi dan faktor risikonya adalah konsumsi garam oke lengkapi konsumsi garamnya yang mendekati si hipertensi ialah yang lebih dari 10 gram per hari seperti itu lalu ada informasi total dari sampelnya 16.000 langsung kita taruh aja di sini di tabel ya nah lanjutkan informasi 35 persen dari yang menderita tekanan darah tinggi sorry bahwa sebanyak 35 persen dari 16.000 menderita tekanan darah tinggi ini ya jangan dihitung jadi 5600 lalu yang tidak kena hipertensi kita bisa hitung jumlahnya 16.000 dikurangi 5600 menjadi 10.400 selanjutnya ada informasi sepertiga dari yang tidak menderita hipertensi berarti sepertiga dari 10.400 itu konsumsi garam lebih dari 10 gram per hari berarti di baris yang ini ya ketemukan di sini nah kita bisa hitung 3467 sebenarnya ini angkanya pecahan ya 3466 karena ini adalah orang kan nggak mungkin pecahan jadi dibulatkan ke atas 3467 nah dari sini kita bisa menghitung berapa yang tidak hipertensi dan konsumsi garamnya garamnya ya kurang dari 10 gram per hari selanjutnya di informasi bahwa setengah dari yang terkena hipertensi berarti setengah dikali 5600 itu konsumsi konsumsi garamnya lebih dari 10 gram per hari ini mudah nah sisanya yang dia hipertensi dan konsumsi garam kurang dari 10 gram per hari adalah pengurangan dari 5600 sekarang ini 2800 dapat juga angka yang sama 2800 karena separuhnya ya sudah selesai tabelnya kita bisa lanjut ke langkah kedua yaitu menghitung OR untuk menghitung OR jangan lupa bubuhkan huruf ya kalau sudah hafal kadang-kadang tidak perlu bubuhkan huruf sudah bisa kelihatan polanya yaitu polanya adalah kali silang ini ya nah dapatkan ORnya 1,99 lalu langkah ketiga adalah menghitung CI menghitung CI dengan rungusnya ya eksponensial lon OR plus minus 1,96 x SE dari lon OR ya dapatkan angka 1,87 hingga 2,13 ini langkah ketiga ya langkah keempatnya ialah menarik kesimpulan OR 95% CI nya kalau tulis dengan lengkap yaitu 1,99 dengan rentang ya rentang bawahnya 1,87 hingga 2,13 bermakna karena tidak melewati angka 1 kesimpulannya ialah konsumsi garam rataan lebih dari 10 gram per hari secara bermakna merupakan faktor risiko hipertensi dibandingkan dengan konsumsi garam rataan kurang dari 10 gram per hari nah mudah kan untuk mengerjakannya latihan 6 ini karena sudah mengetahui polanya ya jadi langkahnya cuma 4, melengkapi tabel, langkah pertama lalu menghitung OR, langkah kedua lalu menghitung CCI, langkah ketiga dan terakhir langkah keempat adalah menarik kesimpulan dengan benar ya oke, kita bisa masuk ke latihan ke 8 dan 9 latihan 7 tidak dibahas karena bukan hitungan dia bisa secara teori kita bisa langsung masuk ke latihan ke 8 dan 9 di video selanjutnya sekian dulu ya kita reko lagi nanti sub indo by broth3rmax